Intro Arief terlihat antusias melihat keahlian tangan salah seorang Magician asal Surabaya, Renditan dalam memainkan kartu-kartu yang ada di dalam tangannya. Ia terasa takjub dengan keahlian sulap yang ditunjukkan oleh Randy yang tiba-tiba menghampirinya ketika sedang menikmati sebuah kuliner di salah sebuah kawasan Surabaya Timur. Sama kaget ya, tiba-tiba diminta tolong buat bantu, buat Magiciannya. Tiba-tiba disitu ya jujurnya pertama kali buat saya tahu yang ilustrasi yang ini. Dua kartu bisa dijadikan satu dan ada nilainya itu pun sama. Dari dua kartu itu 13. Di kartu kan nggak ada ya, angka 13. Jadi, wow, keren. Selain Randy, ada juga Susan yang melihat secara langsung aksi dari street magic Randy tersebut. Terus, ya keren sih. Baru pertama kali tadi nyoba atau? Tidak, tidak pertama kali. Tidak pernah sebelumnya. Ya, menikmati kuliner sambil belajar sulap menjadi referensi kegiatan yang bisa kalian lakukan update people bersama dengan teman kalian, keluarga, ataupun sahabat kalian. Tidak hanya sekedar menikmati kuliner, kalian pun juga bisa belajar trik-trik sulap jalanan langsung dari pakarnya. Itu adalah salah satu trik permainan kecepatan tangan. Jadi, di sulap itu ada namanya aliran street magician. Street magician adalah pesulap jalanan. Jadi, permainan yang kita close up dengan cara dekat. Cuma, bedanya kalau street, itu kita jalan-jalan dari table to table, dari meja ke meja. Seperti yang tadi kita saksikan. Kalau saya biasanya street magician, saya selain kartu itu banyak koin, kemudian sendok, kemudian bisa juga membaca pikiran seseorang. Nah, seperti ini. Beragam macam trik sulap dengan menggunakan kartu, koin, ataupun benda yang lainnya bisa dengan mudah kalian pelajari di sini.